...luar biasa, dan ternyata masalah-masalah yang selama ini berkembang sedemikian rupa itu tidak... Terima kasih telah menonton! 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 Karyanya juga yang sensasional! Terima kasih telah menonton! 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 menang world, wala biasanya dia tidak menang jadi sebenarnya mungkin sudah lewat pasar-pasar itu sudah lewat maksudnya sudah, yuk kita bikin sesuatu yuk nah setelah itu kita maksimalkan ada kerjasama dengan pihak pastinya manajemennya, labelnya dan fanbase-nya sehingga kemudian karya itu bisa menjadi lebih besar dan lebih besar lagi saya sih maunya kontraknya hidup-hidup yang mungkin saya paham kalau bisa selamanya selama saya masih bisa menghasilkan karya yang cocok buat Lestri dan dianggap bagus why not tapi saya rasa juga saya selalu bilang juga dengan Lestri bahwa bukan hanya Lestri bahkan saya sendiri pun selalu berusaha untuk mengejali hal-hal baru di setiap karya-karyanya artinya mencoba untuk berkolaborasi dengan kiniak lain mungkin nanti akan saya berkolaborasi dengan cipta lagu lain musisi yang lain yang berbeda karena apa ya banyak orang pasti menantikan apalagi ini apalagi ini gak cukup hanya setelah 4 kali bikin lima kali ya tapi 4 kalinya itu selalu viral gitu kita pastinya pengen bikin yang berbeda-berbeda berbeda lagi karena kalau yang mudah sama takutnya ah udah ketebak nih Adibbal dan Yusuf Tojiri ini yang pasti bikinnya begini nah kalau sekarang sebenarnya saya sengaja memang bikin setiap produksi itu adalah kita bikin atas lagi yuk gitu biar yang nonton juga tempat-tempat kan apakah bikinan seperti ini seperti ini seperti ini dan pasti di project yang baru ini akan banyak banget hal baru sih karena saya juga pengen tidak hanya di zona nyaman saya pengen Lesti itu berkembang ke hal-hal yang lain juga insyaallah akan banyak hal yang kita tawarkan kalau cocok kalau cocok ya karena memang ini masih dalam tahap saya membuat ide discuss ngobrol kemudian workshop baru dalam tahap itu belum sampai pada take vocal itu belum jadi ini masih dalam dalam pebicaraan-pebicaraan dari kemarin juga kita ada ngobrol-ngobrol dengan pindahk labelnya apa yang mau kita gijain apa yang mau kita gijain kemudian mereka juga kayaknya gini bagus ya mas kayaknya gini bagus ya dan itu semua saya rantung yang kemudian setelah nanti jadi sebuah konsep jadi musik basicnya kita akan sampaikan ke Lesti dan juga sampaikan ke Bika labelnya dan publishing bagaimana ke depannya baru itu sih yang bisa saya sampaikan ya karena ini sebuah proyek yang lebih besar dari biasanya berarti saya tidak bicara satu lagu kita akan berbicara sebuah proyek berarti tentunya saya tidak pengen semuanya isinya sedih semua isinya bahagia pasti akan campur-campur campur-campur lah mungkin gak lama lagi sih kayaknya ya gak lama lagi sih kayaknya ya karena kayaknya Lesti juga lagi on fire nih lagi selamat banget untuk bikin sesuatu gitu ya Alhamdulillah sebenarnya kemarin yang single terbaru itu penerimaannya melebihi ekspektasi kita sih sebenarnya karena sebenarnya kemarin bikin lagu insan biasa itu agak harap-harap kalau saya sih gak cemas ya kita tuh kadang-kadang gak seyakin biasanya sebenarnya karena banyak kita yang bilang ah masih bisa nendang gak ya masih bisa gini gak ya oh temanya berberat ya oh musiknya terlalu gini ya oh ternyata setelah keluar apresiasinya terus terang melebihi dari apa yang saya terapkan sebenarnya artinya ternyata fansnya Lesti itu masih luar biasa dan ternyata masalah-masalah yang selama ini berkembang sedemikian grupa itu tidak serta-merta membuat fanbase-nya mati malah mungkin sekarang dengan comeback kembali dan berhasil mungkin Lesti bisa menjadi panutan bahwa masalah itu tidak serta-merta membuat karir kita mati mungkin malah membuat dia lebih dewasa dan lebih besar hatinya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati